Halo semuanya, oh iya, kalau kalian sudah menonton video ini, berarti sudah di akhir ke pengurusan kita semua ya. Besanku untuk teman-teman semuanya, jangan pernah mengenal kata capek untuk selalu mau belajar di hikunan. Jangan lupa ramein curusan kita semua ya, sama sering-sering mampir di ruang hikunan kita yang baru, ada di Latte 3, korek. Intinya banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang selama satu pengurusan, terima kasih untuk seluruh jajaran anggota hikunan pelaburasi karya di BATI GIME PKS 2020-2021. See you on top. Oke, halo semuanya. Di setiap cerita, seindah dan semanis apapun itu, pasti akan menemui sebuah akhir dari cerita sendiri. Bagi saya, berlayar bersama kolaborasi karya tidak akan pernah menjadi keputusan yang akan saya selesai di kemudian hari ini. Banyak sekali kisah-kisah yang telah tertuang selama satu pengurusan, dan mungkin di rekaman kali ini akan menjadi akhir dari kisah itu sendiri dan akan berubah menjadi kenangan cuaca hari ini. Terima kasih telah membersamai kolaborasi karya. Terima kasih juga sudah mau berjuang dan berusaha dan bertahan selama ini. Kami memohon maaf apabila ada kurangnya selama satu pengurusan. Semoga sukses selalu, dan sampai jumpa di keputusan yang depan. Halo, nggak kerasa nih keputusan kolaborasi karya sudah berakhir. Terima kasih untuk teman-teman kabinet kolaborasi karya, dan juga semua teman-teman yang bersedia bekerja bersama di keputusan kolaborasi karya selama satu tahun keputusan ini. Tetap semangat ya untuk keputusan selanjutnya. Hai, selama saya berada di himpunan ini. Saya merasa senang dan bersyukur bisa bertemu dan belajar bersama dengan teman-temannya lain. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Pesan saya, semangat, dan keputusan ini karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi. See you! Buat teman-teman keputusan kolaborasi karya 2021. Terima kasih atas semangat dan kerja kerasnya selama satu keputusan ini. Selamat dan semangat untuk teman-teman yang akan melanjutkan di keputusan selanjutnya. Semoga menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Semangat! Halo, yang pasti terima kasih atas support-nya dan bantuannya selama di kolaborasi karya. Kesannya luar biasa senang karena bisa belajar dan bekerja sama dengan orang-orang yang hebat di sini. Buat himpunan tetap semangat ke depannya. Semoga evaluasi dan kekurangan yang ada bisa menjadi pertimbangan untuk memperbaiki himpunan ke depannya agar menjadi lebih baik dan tentunya bermanfaat. Dan yang pasti, yang paling penting semoga kita bisa cepat ketemu, bisa cepat kumpul offline lagi. Selama keputusan kali ini, saya diajarkan bagaimana cara menyatukan berbagai macam karakter yang unik untuk menghasilkan tujuan yang sama. Di Akesma sendiri, saya bertemu dengan berbagai macam manusia ataupun orang dengan kesibukan dan latar belakang yang berbeda-beda. Di sini, saya diharapkan mampu mengatur jalannya proker agenda rapat beserta penjadwalannya. Pesan saya buat teman-teman Akesma, buat proker dan agenda di Departemen Akesma bisa lebih menyesuaikan lagi ke kondisi yang terkini. Dan saya harap dari Akesma sendiri mampu menaungi seluruh kelukesah dari mahasiswa Departemen Teknik Kementerian Industri, khususnya dalam bidang akademik maupun kesejahteraan mahasiswa. Harapan saya, semoga teman-teman Akesma mampu menjadi yang lebih baik lagi dibanding ke pengurusan yang kemarin. Terima kasih buat pelumen di Wadesim. Sudah satu tahun ini, peneman saya, saya banyak belajar tentang hal-hal baru yang tidak bisa saya dapatkan di literatur manapun. Untuk pesannya, semoga keburusan selanjutnya menjadi lebih baik dari keburusan sebelum-sebelumnya. Dan untuk harapannya, semoga Imadikim ini tetap menjadi rumah yang nyaman untuk mahasiswa DTKI, karena manusia cenderung waspada dan khawatir ketika berada di tempat yang tidak nyaman. Perkenalkan nama saya, Rian Anindia Afan dari Kadep Gumas, kolaborasi karya 2020-2021. Impunan mungkin bakalan berganti ke pengurusan, berganti orang, tapi bukan berarti bakalan berganti tujuan. Pesan saya buat teman-teman yang melanjutkan impunan, tolong buatlah impunan ini lebih baik dari kemarin, dari kita-kita yang telah menawati karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mungkin mau ngucapin terima kasih banyak sih buat Imadikim dan orang-orang baik yang ada di dalamnya. Yaitu kalian semua yang lihat video ini, terima kasih banyak. Harapan saya sih tetap buat rumah hijau ini jadi rumah yang lebih baik ya. Kedepannya bakal banyak banget tantangan yang bakal kalian ngelapi. Tapi tenang aja, kalian pasti bisa melewati ini apa. Jadi salam dari aku, kalian tetap harus semangat. Jadi semangat. Dadah semua. Kesannya, terima kasih buat teman-teman kolaborasi karya karena telah memberikan cerita dan warna di tahun keempat saya. Untuk pesannya, buat teman-teman KW19, semoga diberikan pelajaran buat pengurusan kedepannya. Dan harapannya buat Imadikim, semoga sehat selalu dan jaya. Terima kasih. Ya, pesanku untuk di kabinet kolaborasi karya selama satu pengurusan bersama teman-teman. Alhamdulillah cukup menyenangkan untuk bisa bekerja sama teman-teman angkatanku maupun angkatan 2019. Untuk pesannya, harapanku semoga mahasiswa ini tetap menjadi impunan yang baik karena kalau bisa ditinggalkan dan jangan sampai ditinggalkan itu bisa saja. Untuk harapanku kedepannya, semoga bisa menjadi impunan terbaik saya itu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya mungkin dari video ini ya saya mengakhiri teman-teman PSDM mungkin. Ya, kesan selama saat ikut pengurusan. Ya, meskipun online ya Alhamdulillah masih terasa ya pembangunnya meskipun sedikit. Dan pesannya ya semoga teman-teman bisa mengimplementasikan pembangun-pembangun sedikit laukah di Gimadekim khususnya dan ya diimplementasi di kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk harapan buat kedepannya, semoga Corona bisa segera hilang dan Gimadekim atau yang sekarang berganti nama dengan HMTK ya bisa berkembang lebih maju dan jayang. Gimadekim. Oke, kesan yang aku dapatkan setelah setahun menjadi kabinet ya di kolaborasi karya itu banyak ilmu yang aku dapatkan entah itu soft skill atau alas diri yang aku dapatkan selama berhimpun sebagai CEO PSO 2020-2020. Untuk pesannya untuk pengurusan yang depan, tetap semangat, terus tetap dijaga kebersamaannya rumah itu kita jangan sampai himpunan ini itu semakin buruk atau semakin celek. Untuk harapanku, semoga untuk himpunan ketepannya jauh lebih baik dan semoga ICFO. Jadi ini event internasional di tahun depan. Terima kasih. 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 Terima kasih.